Nih, apa ya? Nia, makan yuk. Belum lapar. Flo, iya kak. Makan yuk. Belum lapar. Aduh, aku pada belum lapar sih. Jok, makan yuk. Aku makan sama siapa dong nih? Ayo dong. Ayo lah, yuk makan yuk. Halo, halo. Hah, kak Dilan? Sama kak Risa. Makan apa? Fatin. Emang enak. Yaudah ya, ayah dimana? Ya selok ya, cus, cus. Yuk, yuk mas bejos lo, kita makan. Yuk. Oh my God. Tidak nanti, tinggal. Tinggal. Eh, tunggu. Nah nih, coba nih dicek. Oh ada nih di suaragamfm.com. Cobain makan di pondok patin bakar. Halo Akademia Jogja. Kali ini tim Suaragam FM dan tim impresi mau nyobain makan di pondok patin bakar. Lokasinya ada di Jalan Damai. Kira-kira ada apa aja sih menunya? Let's go! Halo! Kontok mati mati mati. Makanin mati. Hei! Hei! Udah kemiki buruan! Ini namanya sopatin. Ehm... Yang jelas ada patinnya. Cuman dari baunya sih gak ada bau amis sih. Empuk. Segar. Kayak stop kayam, tapi ini tuh ada ini patin gitu loh. Terus gak ada bau amis sih yang paling penting. Ada daun kemangi yang bikin segar. Ada tomat. Eh, tomat. Ini wortel. Terus ada daun bawangnya. Kalau terlalu enak. Nah, kalau aku ini makannya adalah pepes patin. Kalau biasanya makannya tuh pepes yang lain. Pepes mahu, pepes yang lainnya. Nah, ini pepes pake ikan patin. Lihat ya, ini kayaknya spicy banget. Enak gitu. Bungunya dulu. Enak banget. Karena bungunya ada kunyitnya juga. Kuningnya tuh udah kunyit. Kalau rasa ikannya... Empuk banget. Empuk banget. Jadi... Ini... Satu yang khas juga di pondok patin bakar ini. Ada lagi empuk. Dikasih nasi juga enak. Pepes maunya jangan lupa. Hmm... Enak banget. Kalau aku mau nyobain patin bakar lemak. Dari kulitnya aja kayaknya udah enak banget nih. Nih, aku cobain dulu yang ada kulitnya. Pake sambal. Enak. Hmm... Ikan patinnya tuh manis. Karena ada kecapnya. Apalagi kalau dikasih sambal. Itu perpaduannya sangat pas. Oke, kalau aku sekarang mau cobain patin telur asin. Dari namanya aja udah ketauan nih bahannya nih. Pasti ada telur-telur asinnya nih. Yang crunchy-crunchy gini nih. Ini telur asinnya nih. Mungkin kalau kalian udah pernah coba. Cumi nih. Cumi atau ayam. Ini hampir sama. Cuman kalau yang satu ini dari patin. Kita coba ya. Hmm... Burih. Terus... Tadi karena dicocol sama kaos dulu. Jadi... Ada pedas-pedasnya gitu. Recommended. Penasaran kan rasanya gimana? Makannya langsung aja ke... Pondok Patin Bakar. Jangan lupa subscribe YouTube channel Suaragama FM. Dan follow Instagramnya di at suaragama FM.